Satu hari Nabi Sulaiman bicara sama Allah, ya Allah izin karena aku berdoa Nabi Sulaiman Memberi makan semua makhlukum Satu hari cuma gak usah Allah yang ngasih makan saya, kan saya orang kaya kata Nabi Sulaiman Allah bilang mana kau bisa Ya saya mau coba, boleh kata Allah, kumpulkan makanan Tiga bulan Nabi Sulaiman mengumpulkan makanan, jin, hewan-hewan, manusia semua, kumpulin semua Sebanyak-banyak makanan Segunung makanan Dia bilang, ya Allah, belum pernah saya lihat makanan sebanyak ini Sekarang, kapan saya bisa memberi makan Udah, kau rasa udah banyak makanan itu kata Allah, iya sudah banyak Loncat seekor ikan dari laut Ikannya namanya ikan nun Apa? Ikan nun Ada ayatnya nun Ikannya namanya ikan nun Loncat dari laut Dimakan makanan sebanyak itu Sekali makan, habis itu dia bilang Belum kenyang Masih kurang Nangis Nabi Sulaiman Ya Allah bagaimana saya mau ngasih makan seluruh makhluk Sealam semesta Seekor ikan aja Belum kenyang, udah kukumpulin tiga bulan Kekuasaan pun Allah yang memberi Betul Kemuliaan Allah yang memberi Kehinaan juga Allah yang bikin Fir'aun kurang apa hebatnya Perang gak pernah kalah Filek gak pernah Kelelep masuk laut Mati Segoblok-gobloknya orang Tau lah dia pasti itu Laut membelah itu karena Mujizat Nabi Musa Dia tau mana mau nyemplung dia Segoblok-gobloknya orang Apalagi Fir'aun yang begitu pinter Begitu dia sampai pikir laut merah Dia udah tau Ini jebakan ini Gak mungkin kemarin-kemarin Kan dia bilang Loh ini kok ada jalan Kemarin-kemarin belum ada jalan kok Sekarang ada jalan Lah yang bangun siapa Bang saya belum potong pita kok Sudah ada Gana mau Fir'aun masuk Segoblok-gobloknya Fir'aun Tapi Allah maha mengatur Allah mau cabut kekuasaan hari itu Kereta kudanya Fir'aun berdiri Kereta kuda Haman disebelahnya Maju ke depan Kereta kuda Haman Kudanya betina Fir'aun kudanya jantan Namanya kuda jantan lihat betina Langsung ngejer Dikejer kuda Haman maju Kuda Fir'aun masuk laut Semua pasukan bilang Wah general bilang maju Maju semua mati semua Gak ada yang hidup satu pun Siapa yang ngatur itu? Allah Kita mana bisa ngatur Kapan itu laut harus terbuka 12 jalan Lewat Nabi Musa Nabi Harun dengan umatnya 700 ribuan 600 sampai 700 ribu Kemudian Kapan air itu mengatup Sehingga seluruh tentera Fir'aun Dan Fir'aunnya mati Siapa yang ngatur? Robos sama wati wal ark Tuhan yang mengatur seluruh alam Dan Langit dan buhu Wama bainauma Seluruh langit Tujuh Allah yang ngatur Seluruh bumi Tujuh Allah yang ngatur Antara langit bumi pun Allah yang ngatur Kalau kita udah paham begini Baru kita Berarti kan kita sholat pun Karena Allah beri kekuatan Betul? Karena Allah beri taufik Taufik artinya pilihan Allah Saya kepingin tahajud malam ini Itu maumu Akan terjadi Kalau maumu Ketemu dengan mau Allah Itu namanya taufik Mendapat taufik Kalau Allah gak mau Kita tidur Pakai jam beker Jam 2 malam mau tahajud Enggak bangun Enggak bangun Dipasang jam beker Bunyi ayam koko Jam 2 malam Sampai bekeringet tuh ayam Enggak bangun-bangun tuh Karena yang mengatur Siapa? Jadi kita sendiri bisa beribadah Itu pun karena Taufik dari all Makanya abis ibadah Kita ucapkan apa? Alhamdulillah Karena memang Allah yang beri Kalau Allah gak kasih kesempatan Gimana? Dipingsankan aja kita Mau Allah mau apa kita? Dipingsankan mau apa? Apalagi dimatikan Mau apa? Tapi kalau Allah mau Wah itu Tidur 300 tahun Dapat makan Subhanallah Sohibul kafi tuh 300 tahun masehi Tidur Atau Menurut Al-Quran Surah Al-Kafi 309 tahun hijriyah Dikatakan situ 300 tahun Dan ditambah 9 Bukan 309 tahun Bukan Kalau 309 tahun udah jelas 300 tahun Dan ditambah 9 Berarti kan 300 tahun masehi Atau 309 tahun hijriyah Kenapa kok mesti 2 diambil? Karena memang kalender ada 2 Menurut matahari Namanya hijriyah Menurut bulan namanya Komariya itu edarannya edaran Kenapa mesti 2 waktu disebut di Quran Surah Al-Kafi Karena yang nanya berbeda Yang nanya pendeta dari Najran Pakai kalender matahari Sedangkan Rasulullah pakai kalender bulan Nabi Muhammad lahir tanggal 12 bulan Robiul awal Berarti pakai kalender bulan Tahun gajah Tahunnya belum ada Nanti Umar bin Khotob yang menetapkan tahun satunya itu Ketika Nabi Hijrah dari Mekah kebeninan Langsung loncat tahun 17 Yang nanya pakai kalender matahari Yang jawab Rasulullah Pakai kalender bulan Kalau dibilang 300 tahun Betul Menurut masehi Menurut Kristen yang datang nanya Tapi salah menurut orang yang memakai kalender Arab Quran Kalender matahari Mata bulan Maka Allah menjawab dengan hebat Surah Al-Kafi 300 tahun Wasdadutis'an Atau ditambah dengan Sembilan Siapa yang atur itu? Allah Surah Al-Kafi itu tidur di Goa Karena Dipaksa nyembah Raja Rajanya mengaku Tuhan Mereka melarikan diri Tidur di Goa Tidur 300 tahun Masehi Atau ditambah Sembilan 309 tahun Hijriah Tidur Nggak makan Nggak minum Siapa yang kasih makan? Allah Lewat apa? Lewat udara Bernapas Dari situ Allah kirim makanan Dari situ Allah kirim minuman Rabbul Anamin Tuhan semesta alam Yang maha berkasat Maha mengatur alam semesta Terima kasih telah menonton